Ya, itu dia. Jadi tadi malam pemudik sudah mulai melintasi kawasan Kalimalang dan rute ini menjadi alternatif untuk pemudik yang akan melintasi Pantura. Nah, nantinya akan tersedia 4 jalur arteri bagi pemudik yang akan melalui akses Kalimalang. Nah, sudah ada Mevri Syari di sana. Mevri, bagaimana situasi di Kalimalang? Di 7 hari jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 2018, beginilah kondisi di Jalan G.H. Nur Ali di Bekasi, Jawa Barat. Kalau tidak, ini relatif lancar. Namun, diprediksi nantinya ini akan semakin padat, terutama mendekati pada waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Karena jalur ini, atau lebih dikenal dengan jalur Kalimalang, ini memang menjadi primadunannya bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan atau menggunakan sepeda motor. Nah, kondisinya pada Jumat pagi ini memang jalan yang terlihat, ini relatif bergombang. Dan juga ada beberapa penggalungan moyen yang masih belum rampung. Sementara itu, memang ada setidaknya 4 alternatif jalur yang bisa juga dimanfaatkan oleh para pemudik sepeda motor yang akan mengarah dari arah Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya untuk menuju ke arah jalur Pantura. Di antaranya, yang pertama adalah bisa menggunakan Jalan Sultan Abdul untuk masuk ke Jalan Sudirman, melancarkan ke arah Kampung Halaman. Dan jalur alternatif yang kedua, ini bisa menggunakan atau melalui menuju ke Kota Bekasi, melalui Jalan Keihaji, Kualimalang ini, atau yang ada di sana saya ini, untuk nantinya menuju ke arah Pantura, jalur Pantura. Dan alternatif yang ketiga, ini bisa menuju ke jalan atau melalui Jalan Kondok Kelapa, mengarah ke Kalimalang, hingga nantinya ke Jalan Mayor Hasekuat. Sementara itu, jalur yang keempat, ini bisa bagi kendaraan yang akan unik dari arah Cipur, bisa menuju ke akses Jalan Jari Asi, dan nantinya menuju ke Jalur Bantar juga. Nah, sementara itu memang dari Kementerian Perhubungan di tahun 2018 ini, akan ada peningkatan pemudik yang memiliki sepeda motor sebanyak 30% dibandingkan tahun 2017. Namun, dari Kementerian Perhubungan ini, berkali-kali untuk mengimbau para pemudik ini untuk menghindari pudik dengan sepeda motor, karena kalau kita berkaca pada perangkatan pudik di tahun 2017 lalu, maksud saya, ini ada setidaknya 7% dari kecelakaan lalu lintas yang jadi selama pudik ini melibatkan kepeda motor. Oleh karena itu, pemerintah lagi dan lagi ini mengimbau untuk para pemudik menggunakan atau lebih memanfaatkan kepada jasa pudik-pudik gratis yang disediakan oleh pemerintah dan juga BUMN.